Anotasinya kalau enggak bisa, sudah enggak apa-apa. Kuliah kita sampai setengah lima jadwalnya, tapi nanti saya akan break di saat asar. Kalau sudah asar, saya break dulu lima menit untuk sholat asar, untuk waktu Indonesia Barat. Abis itu kita mulai lagi. Saya mulai dengan perkenalan dulu, supaya kalian tahu ini kuliahnya apa, seperti apa kerumitannya, apa yang akan kalian hadapi dalam satu semester ini, kemungkinan lulusnya bagaimana, kenapa harus belajar mata kuliah ini. Nah, nama mata kuliah ini adalah analisis kompleksitas algoritma, dari namanya saja sudah kelihatan kompleks, kan? Kompleks artinya rumit. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang rumit dan sulit. Tanya deh ke kakak tingkat kalian, pasti hampir semuanya mengatakan begitu. Namun, meskipun ini mata kuliah yang sulit, bukan berarti kemudian mata kuliah ini tidak dapat dikuasai. meskipun cuma dua SKS mata kuliah ini, tapi saya kasih warning di awal kuliah, bahwa ini adalah mata kuliah yang sulit, yang rumit. Artinya, meskipun cuma dua SKS, saya berharap kalian memberikan perhatian yang lebih pada mata kuliah ini. Jangan sampai ngulang, enggak usah ya, wasting time, buang-buang waktu kalau ngulang. Cukup satu kali mengambil mata kuliah ini, dan kalian lanjutkan hidup kalian dengan mata kuliah yang lain. Jadi, kalau biasanya mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih meremehkan, menanggap remeh mata kuliah yang dua SKS. Nah, khusus untuk mata kuliah ini, itu tidak berlaku. Namanya saja sudah kompleks, kan? Kompleksitas. Nah, kenalan dulu. Nah, ini adalah workstation saya, pamernya saya. Jadi, selama WFA, seperti ini, meja kerja saya. Jadi, kalau saya agak nengok kanan, nengok ke bawah, ke atas, itu karena saya melihat monitor yang berbeda. Terus, sebagai papan tulis, saya pakai alat scanner yang berdiri di antara dua monitor itu, yang membantu saya untuk menjelaskan ke mahasiswa sebagai pengganti papan tulis. Saya enggak punya papan tulis di sini. Saya pakai bolpen sama kertas, nanti kalian bisa melihat di layar. Nah, ini adalah nama saya, Emma Rahmawati. Kodenya adalah EAR. Kalau kantor fisik, ruangan fisik itu ada di gedung E. Gedung E itu gedung lama, gedungnya jadul. Pengunannya enggak bagus. Tapi dekat masjid. Dekat masjid, ah, dekat masjid Syamsul Ulum. Jadi, enak. Nah, nomor WA saya itu, telegram. Kalian bisa menghubungi saya lewat WA, telegram, email. Bebas. Pada dasarnya, saya mudah untuk dihubungi oleh mahasiswa lewat WA atau telegram atau email. Namun, kalau saya ngejawabnya slow respon, ya mohon dimaklumi ya. Apalagi kalau di luar office hour atau udah weekend. Nah, itu biasanya slow responnya tambah-tambahan. Saya udah enggak lihat WA, udah enggak lihat telegram. Tapi kadang-kadang lihat. Gitu ya. Jadi, bebas nanya ke saya. Manfaatkan untuk diskusi, boleh bebas ya. Cuma kalau saya jawabnya lama, bukan berarti karena saya marah. Antri. Antri yang harus dibalas. Antri. Nah, piatsa. Saya udah pernah bilang ya di telegram ya. Gabung ke piatsa, itu di forum diskusi semua mahasiswa yang ikut kuliah AKA ini. Ada berapa kelas itu? 10 sampai 12 kelas. Semuanya di situ. Jadi, kami sih berharap ini akan jadi ruang diskusi virtual yang aktif. Yang membantu kalian dalam memahami mata kuliah ini. Karena, to be honest, jujur saja. Kelulusan mata kuliah ini cukup memprihatinkan. Selain karena agak sulit, butuh upaya lebih dari kalian untuk belajar lebih dalam. Belajar lebih serius. Ini adalah jadwal kuliah kita. Ini sekarang 4.407 Jumat 14.30 sampai 16.30. Saya mengajar dua kelas untuk analisis kompleksitas algoritma ini. Yang pertama, hari Senin dan hari Senin itu untuk kelas 09. Sama saja sih kuliahnya. Ini adalah bentuk kuliah kita. Tetap muka online maksimum 100 menit setiap minggu. Kemudian ada LMS. Di mana di situ semua materi ada di situ. Yang belum rajin lihat LMS, mulailah rajin. Mana LMS kita? Saya tadi sempat tunjukin ya. LMS, mana link-nya? Oh, salah. Ini dia. LMS. Dilihat. Boleh mulai dari sekarang dibuka. Oh ya, kalau kuliah sama saya, paksakan untuk pakai laptop ya. Kalau kalian pakai HP, kecil banget tulisannya. Usahakan pakai laptop. Yang punya laptop pakai laptop atau PC gitu ya. Yang layarnya gede. Karena ada banyak notasi matematis yang harus kalian pelototin nantinya. Jadi kalau pakai HP, menyusahkan. Ini adalah halaman LMS kita. Yang belum terbiasa. Mulailah lihat ke situ. Untuk pekan ke satu, saya sudah siapkan. Struktur dari LMS tiap pekan atau tiap topik itu akan seperti ini. Capain pembelajarannya itu apa. Oh, CLO 1. CLO 1 itu apa. Di sini ada nih. Udah ada ya. CLO 1, 2, 3. Terus materinya apa aja yang dipelajari di situ. Di topik itu ada di sini. Kemudian ada slide dan lecture notes. Nah, ini ada nih. Ada slide-nya ya. Udah bisa di-download. Beberapa komponen memerlukan. Kalian harus menyelesaikan materi di atasnya. Misal contohnya ini. Oh, slide 2 ini baru bisa kalian akses setelah kalian menyelesaikan slide 1B dan 1A. Seperti itu. Kemudian saya juga berikan sumber belajar yang lain. Kalau ada, saya taruh di situ. Nah, pakai lah untuk belajar ya. Kemudian ada rekaman video. Ini adalah video yang saya buat. Untuk topik ini ada dua video pendek. Itu tentang induksi matematis. Dan contoh sederhana pengguna induksi matematis. Induksi matematika. Mathematical induction. Jadi, di sini masih review. Nah, nanti rekaman kuliah ini akan saya taruh di situ juga ya. Setiap selesai kuliah akan saya taruh rekamannya di situ. Jadi, jangan khawatir. Kalau saya belum naruh, ingetin saya ya. Bisi saya lupa untuk naruh di sini. Terus, tugas. Nah, di sini. Biasanya setiap topik akan ada kuis online dan ada PR. Nah, sudah ada nih. Kuis 1 dan PR 1. Tapi, kuis 1 ini baru bisa kalian kerjakan setelah kalian menyelesaikan berbagai aktivitas ini. Baca slide 2, lecture notes. Wait, sebentar. Saya izin dulu ada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada aja interupsinya. Sampai mana tadi? LMS ya. Ada kuis, ada tugas. Nah, lihat. Untuk bisa mengakses kuis ini misalnya. Ini masih restriktif. Kenapa? Oh, karena ada beberapa aktivitas yang belum saya lakukan. Nah, kalian harus lakukan ini. Belajar dulu yang ini. Ikuti ya. Ikuti ya. Terus, kerjakan. Nanti kalau kalian sudah mempelajari semua ini. Yang di atas itu ada. Itu nanti akan muncul. Akan keluar. Keluar. Bisa diakses kuisnya. Terus, begitu juga dengan PRU. PR ini baru bisa kalian kerjakan setelah kalian menyelesaikan kuis review. Jadi ya, itu alur belajar yang saya buat. Seperti di LMS. Ikuti ya. Nah, di pekan ini, kalau kalian lihat, ini PR-nya masih tentang induksi matematika. Induksi matematika. Kalian sudah pernah belajar induksi matematis atau induksi matematika di kuliah Lokmat. Iya enggak? Masih ingat enggak? Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Nah, saya sekedar review di sini. Saya kasih tiga soal. Untuk kalian kerjakan. Kenapa harus saya review dulu induksi matematika? Karena akan saya pakai berikutnya. Jadi, sekarang kalian paham ya, kenapa sih harus belajar Lokmat? Baik, ini struktur LMS kita setiap topik kira-kira akan seperti ini. Jadi, harus rajin-rajin lihat LMS. Informasi, materi, tugas semuanya di LMS. Kalau link pertemuan kuliah akan saya berikan lewat telegram. Gitu ya. Nah, lecture videos itu ada di YouTube. Jadi, sebenarnya semua kuliah yang saya buat terkait mata kuliah ini sudah saya taruh link-nya di LMS. Tapi andai kata LMS ini agak susah diakses. Bagi maintenance atau sebagainya. Kalian bisa lihat ke sini. bit.ly video-aka-ear. Ini video-video di YouTube. Video-video pendek yang saya buat. Saya bukan YouTuber. Jadi, sekedar memanfaatkan YouTube untuk menaruh video-video kuliah yang saya buat. Enggak ada edit-editan. Pokoknya sudah bikin terus taruh. Enggak saya edit-edit. Gitu ya. Jadi, semuanya ada di situ. Itu semua materi kuliah sudah ada. Nah, ini adalah sebenarnya persyaratan kalian untuk bisa mengambil mata kuliah ini. Bukan persyaratan. Yang diharapkan materi-materi yang ada di matematika diskret, algoritma, lokmat, dan kalkulus sudah kalian pahami. Untuk mempermudah kalian memahami mata kuliah ini. Pak, struktur data belum mengambil ya? Semester ini, Bu. Semester ini, Bu. Semester ini. Tapi, konsep graf pohon sudah ya? Sudah, Bu. Ada di matematika diskret juga, kan? Sip-sip. Berarti, bisa lah ya. Kalau rekursif? Sudah pernah belajar? Sudahlah. Sudah pernah, Bu. Eh, pernah nggak? Hidayat? Dia gimana? Ya. Maksudnya udah pernah. Paling nggak udah tahu, gitu. Sudah, Bu. Tapi, kata saya, samar-samar, Bu. Samar-samar? Kenapa samar-samar? Kalau lupa ingat, Bu. Oh, gitu. Lebih ingat mana? Rekursif dengan induksi matematika? Saya lebih ingatnya induksi, sih, Bu. Tapi, nggak terlalu jatuh juga. Yang lain. Rekursif gimana? Cuma sepuluh, dia jarinya. Samar-samar. Oke, oke. Ini jadi masukan buat saya. Karena nanti di pertemuan keempat, saya akan membahas rekursif. Tapi, sebelumnya, kami, para pengajar, berasumsi bahwa kalian sudah memahami tentang algoritma rekursif. Kalau belum dalam, ya nanti saya coba ulas ulang, ya. Baik, oke. Thank you atas informasinya. Nah, ini adalah CLO. Satu, dua, tiga. Di mata kuliah ini. Nanti kalian akan dinilai berdasarkan capaian pembangunan kalian untuk tiap CLO. Jadi, CLO satu mampu menguraikan langkah pembuktian kebenaran algoritma iteratif dan rekursif. Tuh, rumit kan? Dari namanya aja udah rumit. Langkah pembuktian kebenaran algoritma. Intinya membuktikan kebenaran algoritma. Baik itu algoritma iteratif dan rekursif. Kemudian, di CLO dua, kalian nanti akan dinilai kemampuan kalian dalam menghitung kompleksitas waktu asimptotik. Apaan itu? Menghitung efisiensi intinya. Menghitung efisiensi algoritma. Nah, kalau beras itu punya satuan berat kilogram gitu kan. Satu kilo itu lebih ringan daripada yang 10 kilo. Nah, algoritma juga punya satuan. Satuan efisiensi. Namanya kompleksitas waktu asimptotik. Nah, itu satuannya. Bisa dibilang begitu lah ya. Kalau mencari padanannya. Seberapa efisien kah suatu algoritma? Nah, kita menyatakannya dengan istilah yang namanya kompleksitas waktu asimptotik. Gitu ya. Istilahnya udah mulai asing. Kemudian, aduh ini matoknya apa sih? Ngesel saya masuk informatika gitu. Jangan ya. Terus yang CLO tiga, kalian akan dinilai nanti bagaimana membandingkan, terus menentukan algoritma yang lebih efisien. Mana sih kalau ada algoritma A dan algoritma B, mana yang lebih efisien? Penting kita buat algoritma yang efisien. Nanti saya ceritain abisnya. Jadi, ini ya. CLO satu, CLO dua, ini detailnya yang akan kalian pelajari. Ada input size, basic operation. Nah, kalian bisa baca sendiri lah ya. Karena, kalau saya jelasin panjang lebar di sini, nanti lupa lagi. Kalian bisa baca lagi. Ini adalah capaian-capaian yang harus kalian capai. Target-target yang harus kalian capai. Jadi, untuk CLO dua, kalian harus menguasai itu tuh. Untuk CLO tiga, nah, kalian harus menguasai, bisa menghitung efisiensi algoritma dalam notasi matematis. Gimana tuh caranya? Jangan khawatir, semuanya tuh sebenarnya, kalau kalian lagi iseng, lagi bengong, nggak tahu ngapain gitu ya. Coba, nikmati video-video yang saya buat tuh. Ya, disitu. Semuanya ada. Singkat, contohnya, seperti apa. ada dua puluh, dua puluh tiga gitu. Saya lupa. Ya, dua puluh tiga video. Gitu. Gitu ya. Nah, itu sudah. Apa itu algoritma? Kita mulai masuk serius. Apa itu algoritma? Ada yang masih ingat? Saya izin, Bu. Izin jawab, boleh? Yuk. Menurut saya sih, Bu, dari bahasa saya sendiri, algoritma itu kayak langkah-langkah matematis yang tujuannya untuk menghasilkan, eh, untuk tujuannya untuk menghasilkan yang diinginkan, Bu. Langkah? Langkah matematis. Langkah matematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Iya. Oke. Yang lain? Yang lain, yang lain. Erick? Kalau menurut saya, kayak langkah-langkah yang disusun untuk ini, Bu, memocahkan suatu masalah. Oke, langkah-langkah yang disusun untuk memocahkan suatu masalah. hampir mirip, ya. Cuma kalau yang tadi, tadi Aidil kan, ya. Aidil tadi ada istilah, langkah-langkahnya matematis. Yang lain ada lagi? Adin, Bu. Adin, Bu. Mana, mana? Mana Adin? Gak ada yang namanya Adin? Oh, ada, Adin. Ada. Adin? Mana Adin? Iya, Bu. Apa itu algoritma? Kutus-kutus bisa, ya. Halo? Iya, halo. Algoritma, ya, Bu. Apa itu algoritma, Adin? Menurut saya itu, algoritma itu kayak proses buat, eh, suatu aturan gitu, Bu, yang harus diikutin sama kita untuk menghitung suatu masalah di komputer. Proses yang harus kita ikuti? Untuk menghitung kemecahan masalah gitu, Bu, yang ada di komputer. Kemecahan masalah. Gak selalu menghitung kali, ya, Adin, ya? Gak selalu menghitung, ya. Tapi intinya adalah dalam rangka memecahkan masalah. Baik, dari tiga jawaban itu, semuanya benar, ada yang salah sedikit. Intinya adalah di algoritma itu ada sekumpulan langkah. Ada langkah-langkah, ada sekumpulan aturan, kalau boleh dibilang gitu, ya. Yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Algoritma intinya adalah seperti itu. Intinya begitu. Nah, eh, mana? slide saya. Nah, apakah mempelajari pertanyaan berikutnya? Ini saya ngasih pertanyaan. Apakah mempelajari algoritma itu penting? Penting gak sih? Penting, Bu. Kenapa penting? Dapat memudah pekerjaan, Bu. Iya, Bu. Kata Raihan, dapat memudah pekerjaan. Yang lain. pekerjaan apa? Misal, sorting-sorting gitu, jadi gak manual, bisa lebih cepat, lebih efisien. Oh, gitu maksudnya. Oke, kirain nanti mempermudah kalau kalian mau cari kerja. Oh, bukan gitu maksudnya. bukan, Bu. Oke, berikutnya, siapa lagi? Kenapa belajar algoritma itu penting? yang lain? Isan ya? Apa Isan? Suaranya kecil. Halo? Ayo. Karena membantu menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa komputer untuk melakukan suatu perintah. Membantu menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa komputer supaya komputernya bisa melakukan apa yang diinginkan oleh manusia, gitu ya? Iya, perintah. Perintah manusia. Oke, bisa. Yang lain, yang lain. Biar mengasah logika, Bu. Mengasah logika. Oke. Eh, mau jawabannya? Oke, gila. Yang lain, yang lain. Agar memocokkan suatu masalah dengan cara yang lebih terstruktur, Bu. Dan jelas. Memocokkan suatu masalah dengan langkah yang lebih terstruktur. Jawabannya benar semua ya. Nah, itu kalian udah tahu tuh kenapa kita harus belajar algoritma. Pada dasarnya algoritma itu kan isinya urutan langkah, Sequence. Urutan langkah-langkah untuk memocokkan masalah. Kayak kalau mau goreng telur, ya kita harus siapin wajan dan minyak dulu di atas kompor, dipanasin dulu, baru kita pecahin telur di atasnya, kan? Bukan langsung kita mecahin telur di atas kompor, enggak ada wajannya. Itu kan langkah-langkah. Jadi pada dasarnya algoritma ini sudah mendara daging dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya saja kita enggak sadar. Gitu ya. Kayak mau keluar, mau pakai sepatu dulu atau pakai kaos kaki dulu? Kaos kaki dulu lah, baru sepatu. Sepatu dulu baru kaos kaki. Gitu ya, itulah kenapa belajar algoritma itu penting. Sebenarnya kaitannya di sini adalah nanti saya ingin menunjukkan importance atau kenapa kita belajar algoritma, karena ini kaitannya dengan peran algoritma terhadap berbagai teknologi yang dipakai di komputer. Ada kaitannya dengan itu, nanti saya tunjukin. Saya review dulu, ini adalah definisi algoritma yang diberikan di buku Introduction to Algorithms. Salah satu textbook atau buku teks yang kita pakai di kuliah ini yang dikarang oleh CLRS. Ini singkatan dari empat pengarangnya Korman, Leisersen, lupa saya. R sama S saya lupa. Introduction to Algorithms pakai yang edisi ketiga. Saya punya bukunya, tapi saya lagi males ngambil. Ada di belakang saya. Nah, didefinisikan di situ bahwa algoritma merupakan prosedur komputasi yang sudah terdefinisi dengan baik. Jadi ada prosedur, prosedur komputasi, kalau ngomongin prosedur itu kan ada urutan ya, bukan sembarangan. Prosedurnya seperti apa? Urutan-urutan angkahnya seperti apa? Jadi, prosedur komputasi yang sudah terdefinisi dengan baik yang membutuhkan sejumlah nilai sebagai input atau masukan dan menghasilkan sejumlah nilai sebagai keluaran. Itu definisi dari algoritma yang ada di buku Introduction to Algorithms. Nah, berikutnya didefinisikan pula di dalam buku itu bahwa algoritma juga bisa bermakna langkah komputasi yang sequence, yang terurut, yang mengubah input menjadi output tertentu. gitu ya. Jadi, jawaban-jawaban kalian tadi benar. Nah, yang lebih teknis lagi, algoritma dikatakan sebagai alat untuk menyelesaikan problem komputasi yang sudah terdefinisi. Apa saja problem-problem komputasi yang sudah terdefinisi ini, itu ada di di LMS, saya kasih slide yang beberapa permasalahan klasik, slide 1B ini. Di situ, nanti bisa kalian lihat apa saja masalah-masalah komputasi yang umum terjadi, yang umum terdapat di dunia kita. Sampai sekarang, ini permasalahan komputasi masih eksis sampai sekarang yang menjadi core atau permasalahan dasar yang masih harus sering kita selesaikan. Berarti ada TSP, ada knapsack problem, ada end queens, ada mencari pasangan titik yang terdekat, 15 puzzle, dan lain sebagainya. Ini adalah permasalahan klasik. Di kuliah ini, Anasis kompasitas berikutnya, mungkin kita tidak akan terlalu dalam membahas permasalahan-permasalahan tersebut. Kita akan bahas problem-problem itu secara dalam di kuliah semester berikutnya, Strategi Algoritma. Saya juga mengajar mata kuliah itu. Jadi, cek-cek di situ kalau pengen tahu apa saja problem komputasi yang sudah ada. Contoh, ini adalah permasalahan sorting. Contohnya, inputnya adalah sekuens dari sejumlah angka. Lima menit lagi insya Allah kita break ya. Saya minta semua break sholat dulu. Lima menit lagi insya Allah. Contoh ini adalah permasalahan sorting. Misal, di inputnya adalah sekuens of number, jadi ada sejumlah angka sebagai inputnya. Kemudian, outputnya adalah kita diminta untuk mengurutkan angka-angka tersebut dari kecil ke besar. Seperti itu. Sehingga, contoh inputnya 31, 41, 59, sebagainya, random number, outputnya yang diminta adalah terurut. Maka, kita harus bisa mengurutkan dari 26, 31, dan seterusnya. Apapun yang kita buat di dalam algoritma sorting itu untuk mengurutkan angka-angka ini, nah, algoritma kita dikatakan benar atau correct jika untuk semua apapun inputnya, program kita berhenti dengan memberikan output yang tepat. Outputnya harus tepat. Kalau misalnya sudah dibilang bahwa algoritmanya itu membutuhkan input angka, sejumlah angka, tapi ternyata user kalian itu meng-inputkan huruf atau kalimat seperti itu. Nah, maka program kalian juga harus bisa memberikan keluaran yang tepat. Kasihlah pesan kesalahan. Di sisi lain, kalau misalnya si user itu memang sudah memberikan input sejumlah angka random, nah, algoritma sorting kalian harus bisa memberikan keluaran angka-angka tersebut dalam urutan tertentu. Ini nanti, ini nanti, bagaimana membuktikan bahwa algoritma itu benar, itu yang kita pelajari sampai dengan UPS. Tujuh pekan kalian akan belajar bagaimana cara membuktikan bahwa algoritma itu benar. Sampai tujuh pekan, Bu, sebegitu rumit kah? Yes. gitu ya. Satu baik-baik. Butuh waktu tujuh pekan bagi kalian untuk belajar bagaimana membuktikan kebenaran algoritma. Artinya memang sulit. Nah, tadi sempat ingin tanya ini, tapi saya tanya sekarang saja. Kalau kita tahu bahwa sekarang komputer itu sudah cepat banget, memorinya juga ya udah gede banget. Kayak laptop ini ya, kan memori 12-an giga itu udah lazim. Sekarang beberapa tahun terakhir, sementara zaman saya kuliah S1 dulu, RAM itu cuma 128 mega. Mega ya, bukan giga. 128 megabyte, 256 megabyte, itu udah ya normalnya segitu. Bayangkan betapa lemotnya saat itu. sekarang RAM laptop saja udah belasan giga. Jadi, udah cepat banget. Teknologinya udah beda. Dan kalian bisa nebak saya dari jaman kalian, dari jaman jadul. Nah, sudah lah komputer itu sekarang udah cepat, internet juga udah cepat, memori atau RAM itu udah gede banget, sehingga prosesnya bisa cepat, prosesor juga udah cepat. Masih ada nggak sih alasan kita untuk belajar algoritma? Ada nggak kira-kira? Nggak ada jawabannya di sini. Ini tuh kalau ini cepat liatin deh definisi algoritma. saya kasih highlight dulu di bagian sini. Computational Steps. Langkah-langkah komputasi. Algoritma itu kan isinya itu ya. Bisa nggak sih kita bisa, sebenarnya dalam algoritma itu kan kita diberikan kebebasan untuk menuliskan apapun. Seperti apa langkahnya itu kebebasan kita sebagai seorang programmer. Lalu tapi kenapa ada program, ada algoritma yang lebih cepat dibandingkan algoritma yang lain. Sama-sama sorting tapi si algoritma A lebih cepat dibandingkan algoritma B misalnya. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya dikasih tugas kalian bikin program, teman kalian juga bikin program untuk menyelesaikan masalah yang sama misalnya. Tapi ternyata misalnya programnya teman kalian itu running-nya lebih cepat dibanding program kalian. itu kalau nggak nyontek bikinnya ya bikin sendiri-sendiri misalnya. Artinya ada yang berbeda di situ kan. Ada proses yang berbeda yang kalian ambil dan kalian tuliskan dalam algoritma itu. Berarti yang mana sih harus seperti apa sih algoritma yang kita buat boleh nggak sesukanya? Nah di sini kita berharap kita pengennya sebagai seorang programmer ya kalian sebagai seorang programmer harus mampu membuat algoritma yang cepat yang fast ringan atau light dan low cost rendah biaya itu paling disukai. Nah kita lihat contohnya sebentar jangan di sini dulu nanti saya punya kuis untuk kalian kita kuis dulu ntar saya siapin kuisnya dulu sambil saya break ya kuisnya di kuisis saya pengen tahu kalian tadi menyimak atau tidak dapet hadiah nggak bu enggak ya cuma lima soal wait sebentar seru-seruan aja oh oke 1,2,3,4,5 oke 152,4,1,4 quizis sekarang saya bilang pakai laptop kali ini kuisnya nggak perlu pakai mikir nggak nggak perlu ngitung-ngitung nggak nggak saya cuma ingin tahu sejauh apa kalian memaksikan ayo pakai nama kita bu iya jangan nama orang lain oke bu Eji gimana sih nggak tahu si Eji rupanya anonimus ya iya bu juga yeah 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 oh 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 Terima kasih. 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 teks itu. Contoh di sini saya punya dua buah komputer yaitu komputer A dan komputer B. Lihat di baik-baik slide-nya, jangan kedip. Nah, komputer A dan komputer B ini berbeda hardware-nya. Lihat, power ini maksudnya hardware di mana komputer A itu mampu untuk mengeksekusi 10 pangkat 10 instruksi atau statement untuk per detik. Sementara komputer B cuma bisa 10 pangkat 7. Artinya komputer A itu seribu kali lebih cepat. Gitu ya. Seribu kali lebih cepat. Faster. Nah, dibandingkan komputer B. Hardware-nya komputer A lebih bagus. Terus saya running algoritma yaitu algoritma tertentu, namanya belum saya sebutin di sini, yang algoritma tersebut memiliki efisiensi, sudah mulai muncul efisiensi di sini, atau kompleksitasnya adalah 2N kuadrat. Ups, bentuk efisiensi itu kayak gitu, Bu. Iya. Mungkin tampak asing bagi sebagian besar dari kalian, kalau ini sudah pernah belajar mungkin tahu, nggak apa-apa. Terima dulu ya. jadi efisiensi dari algoritma yang saya running di A ini adalah 2N kuadrat, sementara efisiensi dari algoritma yang saya running di komputer B ini adalah 50N log N. Artinya apa sih, Bu? Apa sih bedanya ini? Ini artinya si algoritma yang saya jalanin di komputer B ini lebih efisien. efisien, lebih bagus ini. Lebih efisien. Nah, terus saya minta agar kedua buah komputer itu melakukan sorting terhadap 10 juta bilangan. 10 juta itu adalah 10 pangkat 7. Sampai di sini bisa difahami problemnya kita yang ada di slide ini? Tau ya? Tau ya, Pak. Komputer A punya 2 komputer A ada 2 komputer komputer A dan B hardware-nya berbeda ini ya hardware-nya berbeda kemudian kompleksitas algoritma yang di running berbeda tapi mereka harus sama-sama menjalankan melakukan sorting terhadap 10 juta bilangan. ini dulu ya nanti saya akan tunjukkan kenapa kalian masih harus mempelajari untuk membuat algoritma yang efisien nanti dari contoh ini. Jam berapa sekarang? Wah, yuk, udah lewat 1 menit kita foto bersama dulu. Saya angkat ke asas. Ayo, ibu, ayo. Mana yang lain? Udah semua ini? Ini? Christian belum muncul Royadi siapa Kayan Kayanto Imam Rifai Ayo, ini kesempatan bersama Kalian belum pernah ketemu secara fisik kan satu sama lain? Sebagian sudah Kasian ya sejak masuk kuliah enggak pernah ke kampus ya, enggak apa-apa saya teg dulu ya 1, 2, 3 udah, udah cukup saya save dulu udah cukup saya balik lagi ke slide nanti, saya save dulu mana pin saya ini dia materi hari ini enggak terlalu banyak mulai minggu depan yang rada banyak sebentar ya saya save kasih waktu saya untuk save dulu attendance 4407 oke kita kembali lagi nah balik lagi ke slide pertanyaan saya adalah kalau diberikan fakta seperti ini kira-kira komputer mana yang akan menyelesaikan dengan lebih cepat A atau B komputer A seribu kali lebih cepat dari komputer B hardware-nya tapi komputer A dikasih algoritma yang lebih lambat daripada komputer B dari mana sih Bu tahu komputer A lebih lambat ini namanya kompleksity algoritma saya komputer B kenapa tuh karena bisa dibilang itu algoritmanya bisa dibilang tidak menguas banyak tenaga dari komputernya 50 N bisa ngasih angka spesifik gak berapa lama komputer B eksekusi aduh itu saya kurang tahu misalkan jadi 50 gitu yang lain oke thank you yang lain ada yang bisa ngasih angka izin mencoba Bu yang komputer B itu 350 dikali 7 berarti Bu kalau komputer dari mana tuh dapetnya ini 50 dikali oh kali 10 pangkat 7 harusnya 50 kali 10 pangkat 7 dikali sama 7 Bu log N-nya dapet kan disini ya log N dulu ya log N-nya log 10 pangkat 7 jadi 7 Bu dikali berapa sorry 50 kan Bu 50 dikali N N-nya sama dengan 10 pangkat 7 oke terus logaritma dari 10 pangkat 7 sama dengan 7 Bu jadi berapa jadi sama dengan 50 5 kali 10 pangkat 8 dikali sama 7 itu tidak Bu jadi berapa tuh udah dihitung pakai kalkulator oh jadi 35 kali 10 pangkat 8 35 kali 10 pangkat 8 apa tuh satuannya berarti satuannya adalah instruction iya Bu instruction hampir mendekati tapi belum benar karena kenapa eh tadi siapa sih ideal bagus loh oh bagus kenapa jawaban kayak gini masih kurang benar kenapa coba kenapa karena kamu tidak memasukkan aspek hardware dari komputer gue yang gak artinya kalau kayak gini kan gak peduli komputer manapun yang menjalankan algoritma ini jadi akan seperti ini ya kan benar kan padahal komputer A dan komputer B ini berbeda kemampuan hardware nya ini harus dimasukin tuh kesini gimana cara masukinnya kamu bagi dengan 10 pangkat 7 10 pangkat 7 dari ini instruction per second jadi nanti hasilnya 350 nah itu dia saya hapus ini gak penting dulu saya hapus biar kelihatan sama dengan 3000 berapa eh kok 3000 ini kan saya coret nih 50 kali log 10 pangkat 7 oh ini basisnya 2 sorry bukan basis 10 sorry ya bukan basis 10 instruction nya jadi berapa itu sekitar 1163 sekitar segitu lah second detik detik ya nah ini kan satuannya instruction kalau mau kita main matematik ya ini kan satuannya apa instruction per second instruction per second si instruction nya kan bisa dicoret kan nah jadi dapet second satuannya second ini 1163 second ini kira-kira kurang dari 20 menit kurang dari 20 menit kira-kira kalau yang komputer A berapa itu jangan terjebak dengan itu komputer A 2 kali 10 pangkat 7 pangkat 2 ini ya terus saya bagi dengan berapa itu 10 pangkat 10 10 pangkat 10 itu kemampuan hardware dari A nanti kalian akan bisa dapat sekitar 20 ribu second second ini sekitar lebih dari 5 jam setengah hours yuk kita bandingkan gue gitungnya benar gak pokoknya gini ya lihat saya masukkan aspek hardware ini kan aspek hardware di perhitungan saya yang bagian atas itu adalah aspek algoritma ya kan tapi yang bagian bawah bagian penyebutnya saya masukkan aspek hardware hardware komputer jadi ternyata si komputer B dia lebih cepat eksekusinya cuma kurang dari 20 menit selesai sementara komputer A lebih dari 5 jam baru bisa selesai padahal kalian tahu bahwa komputer A ini seribu kali lebih cepat tapi meskipun komputer B gak seribu kali lebih cepat artinya mungkin dia lebih murah komputer lebih cepat itu kan mahal komputer B ini agak-agak lebih murah dibandingkan komputer A tapi saya kasih algoritma entah apa namanya yang dia jauh lebih efisien lihat dia bisa eksekusi lebih cepat gitu ya sekitar 17 kali lebih cepat daripada komputer A lihat ini membuktikan bahwa meskipun sekarang teknologi itu udah canggih network udah cepat hardware udah keren gitu ya kita tetap membutuhkan algoritma yang baik algoritma yang efisien tetap kita butuhkan gitu akan menjadi lebih keren coba kalau kalian misalnya komputer A ini dipakai untuk kalian ngitung saya hapus misalnya ini andaikan si komputera ini kalian kasih komputera udah cepat banget kalian kasih algoritma yang 50n log n jadinya kayak lebih cepat lagi gitu jadi hardwarenya udah bagus kalian kasih algoritma yang efisien maka waktu eksekusinya pun jadi lebih cepat lagi gitu ya gitu ya bisa difahami sampai sini bisa bu bisa bu jadi ini membuktikan bahwa ya algoritma membuat algoritma yang baik dan benar itu masih sangat penting jadi kalian sebagai programmer gak boleh lagi bilang udahlah yang penting programnya jalan gak ya gak boleh gitu ya dari sini udah membuktikan nah kalau algoritmanya baik dijalankan pada hardware yang keren super keren itu ya hasilnya akan jauh lebih baik sering kan kalian mendapati install aplikasi di android ataupun ios yang menjengkelkan lambatlah selalu crash lah habis loading ngelag lah apa pun sebel kan nah itulah yang terjadi salah satunya kalau di sisi user kayak gitu kalian gak pengen user kalian kayak gitu kan gitu ya jadi ini 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 pemahaman yang sangat mendasar nanti nanti di mata kuliah ini kalian akan berusaha kalian akan belajar bagaimana cara mengetahui manakah algoritma yang benar dan manakah algoritma yang efisien seperti apa sih algoritma efisien gitu ya tujuannya ini oke saya beralih ke slide berikutnya oh ini ada saya kasih kesimpulan sebelum kita masuk ke induksi matematis ya saya hapus jangan khawatir yang sempat ngantuk dan ketinggalan bagian ini saya kasih rekaman bisa kalian simak ulang saya kasih nah untuk kalian tahu yang 2N kuadrat ini adalah kompleksitas waktu asimptotik untuk algoritma insertion sort pernah dengar gak ya di algoritma di kuliah alpro pernah bu singgung ya nah yang satu lagi namanya adalah merge sort oh ternyata si merge sort ini jauh lebih efisien ya iya betul ada insertion ada macam-macam kan ada quick sort ada bubble sort kalau bubble sort itu kan kelamaan yang lebih efisien itu merge sort jadi quick sort merge sort yang paling bagus dibandingkan yang lain nah intinya dari sini ini yang jadi dasar kenapa kalian harus mengupayakan untuk membuat algoritma yang efisien nah kita tahu bahwa algoritma dari situ ya jadi pentingnya kenapa membuat algoritma yang efisien karena algoritma ini ada di berbagai teknologi bahkan menjadi core-nya menjadi intinya di berbagai komputer di berbagai nanti dipakai juga di GUI graphical user interfaces sistem berorientasi objek kemudian di berbagai aplikasi web fast network semuanya pakai algoritma gitu ya so nah masuk ke kata analisis karena kuliah kita adalah tentang analisis analisis kompleksitas algoritma analisis kompleksitas pula tambah-tambah susah pusing-pusing nah yang dimaksud dengan menganalisis algoritma ini artinya kita memprediksi resource atau sumber daya yang dibutuhkan oleh algoritma resource-nya itu apa aja sih nah waktu waktu untuk komputasi waktu running-nya running time-nya memory hardware dan bandwidth nah saya kasih tanda merah saya highlight merah di computational time computational time karena inilah yang akan menjadi fokus kita selama satu semester ini gitu nanti setelah UTS kalian akan belajar bagaimana cara ngitungnya jadi kita di mata kuliah ini tidak berusaha untuk memprediksi resource yang dibutuhkan algoritma dari sisi memori enggak ya tapi dari sisi waktu gitu nah ini kalau kita ngomongin RAM berarti ada hubungi dengan memori enggak kita bahas tapi pada dasarnya RAM ini merupakan salah satu hardware yang sangat berperan penting pada eksekusi setiap instruksi yang kalian tuliskan pada algoritma jadi setiap baris setiap statement setiap variable yang kalian tuliskan setiap value konstanta apapun itu akan di load ke dalam RAM nanti di RAM yang akan ngasih ke prosesor untuk melakukan pemrosesan apakah dia loop apakah dia ngitung apakah dia melakukan perkalian atau cuma assignment itu semuanya dilakukan oleh RAM dan prosesor jadi pulak baliknya dari prosesor ngambil ke RAM dari RAM ngambil ke hard disk itu kan harus diperhatikan juga ini adalah ini terakhir sebelum saya ganti ke induksi matematis sebelum kita mulai masuk ke bagaimana membuktikan kebenaran di algoritma iteratif mulai lebih serius ini jadi jadi belum serius udah udah serius coba kita perhatikan ya kalian sudah kenal yang namanya sequential search dan binary search ya gak sih iya bu ini jawab cuma satu sudah bu sudah bu masih ingat gak gimana caranya masih dikit insyaallah masih nanti kita akan bahas ini sequential search dan binary search di pertemuan-pertemuan berikutnya jadi kenapa kalian di semester 1 semester 2 belajar yang berbagai hal itu baru nanti di tingkat 2 kalian diminta dikasih tahu bahwa ternyata algoritma 1 lebih efisien dari pada algoritma yang lain coba ini perhatikan di sini misal saya punya array berukuran 128 berarti ada 128 bilangan array ini kan saya representasikan dengan kotak-kotak seperti ini ini array saya dan seterusnya berisi bilangan ada isinya bilangan ada angka-angka-angka gitu ada 128 misalnya 128 maka kalau saya mencari apakah bilangan X ada di dalam array ini dengan menggunakan sequential search saya membutuhkan 128 kali pencarian 128 kali pencarian tapi kalau saya pakai binary search saya cuma butuh 8 kali pencarian yang saya masuk operasi pencarian itu adalah saya sebut dengan operasi perbandingan kalau di searching itu kan kalian harus membandingkan kan apakah X-nya ada di sini apakah X-nya ada di sini apakah X-nya ada di sini itu sequential search kayak gitu maka kalau saya punya 128 array 128 bilangan dalam array maka yaudah saya cari sebanyak 128 tapi kalau binary search cuma 8 kali lebih singkat bayangkan kalau angkanya angka yang harus kita cari atau array kita itu berukuran 1 juta maka sequential search membutuhkan 1 juta kali juga pencarian tapi kalau binary search cuma 21 kali pencarian lihat betapa binary search ini jauh lebih efisien dibandingkan sequential search nah pertanyaan saya kalau gitu sequential search nggak usah ada aja atau kapan sequential search ini berguna atau nggak ada gunanya ketika datanya tidak terurut that's it siapa ini namanya Muhammad doang nggak yang kelihatan pascal oh pascal betul ketika datanya tidak terurut maka binary search fail gagal iya karena binary search itu kan dia membagi dua array dia akan nyari ke salah satu kemudian dia akan pindah ke salah satu bagian array dia nyari disitu dibagi dua lagi dibagi dua lagi kalau datanya random nggak terurut ketika dibagi dua percuma dia nggak akan nemu gitu gitu ya jadi meskipun sequential search ini dilihat tidak efisien tapi pada kasus dimana bilangan array yang harus bilangan array libut bilangan yang ada di array itu random angkanya nggak terurut ya kita harus pakai sequential search nggak bisa pakai binary search jadi dengan kata lain angka-angka yang ada di tabel ini mensyaratkan isi arraynya adalah terurut entah terurut ascending atau descending nggak masalah gitu ya gitu ya nah apa itu tulisannya nanti saya hapus supaya kalian bisa lihat ini adalah jumlah perbandingan jumlah operasi perbandingan yang dilakukan pada sequential search dan binary search ketika nilai X yang dicari lebih besar daripada semua nilai array yang ada gitu gitu ya ini adalah contoh-contoh kita akan mulai masuk ke materi awal kita masih punya waktu sabar-sabarin ya ini materi kita saya ambil dari sini nanti kalian bisa baca bukunya baca yuk baca kapan lagi kalian akan baca buku kalau nggak saat kuliah siap buku saya akan ganti slide mana slide saya satu lagi oh ini dia nah kita mulai masuk materi ini materi ini akan saya bawakan sampai tiga minggu minggu ini sampai dan dua minggu berikutnya saya akan bahas tentang correctness proof atau pembuktian kebenaran dari algoritma iteratif aduh apa yang bagaimana cara membuktikan bahwa algoritma iteratif kita itu benar intinya gitu nah ini adalah contoh dua buah algoritma iteratif yaitu satu fungsi Fibonacci fitn dan fungsi maksimum a,n fungsi Fibonacci satu-satu dulu ya fungsi Fibonacci ini ini nulis algoritmanya pakai pseudocode jadi bukan pakai bahasa pemrograman tertentu lihat inputnya adalah n jadi fungsi Fibonacci Fibonacci ini dia akan mengembalikan Fn yang artinya bilangan Fibonacci ke n bilangan Fibonacci itu gimana 0 1 1 2 3 5 ingat ya nah ini dia 5 8 dan seterusnya jadi ini 2 ini adalah hasil penjumlahan dari 2 bilangan Fibonacci sebelumnya seperti terlihat pada algoritma dia return B B adalah B sama dengan C C adalah A plus B A adalah bilangan Fibonacci B adalah bilangan Fibonacci jadi C ini adalah hasil penjumlahan dari 2 bilangan Fibonacci sebelumnya intinya begitu nah satu lagi fungsi itu fungsi maksimum menerima input array A dan N N ini adalah ukuran arraynya maka yang diharapkan adalah fungsi ini akan mengeluarkan nilai maksimum dari array yang berukuran N kalau kalian lihat algoritmanya ini adalah algoritma iteratif gak ada rekursif sama sekali gini ya ini iteratif iteratif itu kayak gitu lihat 2 buah fungsi ini ada loopnya aduh buah saya itu paling sempur sama loop loop salah satu materi yang cukup menakutkan bagi mahasiswa gak apa-apa nanti kurang perbanyak latihan aja nanti juga kalian akan bisa menguasai loop nah kalian perhatikan 2 buah algoritma ini selain keduanya merupakan algoritma iteratif gak ada rekursifnya dua-duanya memiliki loop sama-sama memiliki loop nanti di banyak algoritma yang akan kalian evaluasi dan analisis di mata kuliah ini kebanyakan ada algoritma yang memiliki loop ada loopingnya kenapa kalau algoritmanya sekwensial isi pernyataan statement-statement doang itu kan gak ada perulangan itu kan relatif gak ada kompleksitas yang harus dipikirkan gitu ya tapi kalau loop ini kan ada perulangan ada perulangan proses artinya ada sesuatu proses besar yang mungkin terjadi disitu yang harus kita perhatikan nah ini sebabnya mengapa biasanya algoritma-algoritma yang ada loopnya itu dijadikan sebagai bahan untuk analisis kita analisis karena prosesnya banyak biasanya kita ada loop dia perulangan kan sekian kali lipat gitu yang dengan demikian dicurigai di bagian looping itu adalah proses yang menghabiskan resource menghabiskan banyak resource gitu ya nah dari dua algoritma ini dua algoritma iteratif ini bagaimana cara untuk membuktikan bahwa dua algoritma ini benar kira-kira gimana caranya bagaimana cara yang membuktikan algoritma ini benar menurut kalian gimana dari outputnya dari outputnya jadi kalau di fitn ini masukin beberapa nilai n gitu ya kalian kan sudah tahu bilangan fibonacci gitu kan terus nanti dicocokin gitu kan yang lain sama jawabannya bagaimana membuktikan bahwa algoritma tersebut benar sama bu dari outputnya di kalian masukin berbagai nilai input cobain cobain gitu ya nah jawabannya benar gak salah namun apa ya kan dulu tulisan tadi yang muncul nanti saya balik lagi ke situ bagaimana cara mengecek atau memeriksa apakah suatu algoritma itu benar biasanya yang orang lakukan adalah lakukan pengujian atau testing mencoba algoritma tersebut dengan berbagai kemungkinan contoh input berbagai nilai n berbagai nilai ray cobain terus benar gak nah namun cara seperti itu punya kelemahan punya kelebihan punya kelemahan kelemahannya adalah apa kira-kira bisa jadi ada yang kelewat ada ada contoh input yang kelewat dan gak diijikan sehingga apa ya yang namanya yang uji adalah manusia bisa jadi ada contoh input yang seharusnya itu kita ujikan tapi kelewat nah makanya makanya ada cara kedua yaitu dengan melakukan correctness proof pembuktian kebenaran bukti kebenarannya itu seperti apa inilah yang akan kalian pelajari sampai dengan UTS 7 minggu kalian akan belajar ini correctness proof gitu ya nah saya balik lagi ke slide pertama untuk pembuktian kebenaran kita akan menggunakan alat atau tool yang sudah kalian kenal yang disebut sebagai induksi matematika bisa ya induksi matematika dipakai untuk membuktikan kebenaran bisa kita lihat caranya oh sebelum itu kita review dulu induksi bisa lewatin ya saya pakai efek barisan domino aja gifnya saya udah mulai muncul nah ini contoh domino lihat domino tau lah ya dibarisin gitu kan suka banyak di youtube ya orang bikin apa gitu terus disenggol satu jadi runtuh semua jika domino domino dibariskan dengan jarak yang persis satu sama lain dan gak ada halangan maka jika kita menjatuhkan beberapa domino yang terdepan kita dapat menjatuhkan sorry kita dapat menjatuhkan beberapa domino terdepan terus yang yang tadi sudah kita jatuhin itu akan menyebabkan yang domino di belakangnya jadi jatuh juga maka semua domino pada barisan tersebut akan terjatuh ini merupakan analogi yang dipakai di induksi matematika gitu jadi dengan demikian yang sebelah sini itu ini kita pakai sebagai basis ini kita pakai sebagai hipotesis saya balik ke sini dulu saya mau jelasin yang induksi dengan contoh induksi berikutnya supaya bagi yang belum faham bisa faham bagi yang sudah faham bisa download slide saya di LMS terus belajar sendiri nah misalnya saya punya barisan orang induksi matematis seperti ini saya punya barisan orang fakta pertama yang saya miliki adalah yang orang pertama ini adalah orang Indonesia Indonesia kemudian kemudian fakta berikutnya yang saya punya ini adalah fakta 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 berikutnya yang saya miliki ambil sembarang orang di barisan jika semua orang mulai dari orang pertama sampai orang yang tadi saya ambil random adalah Indonesia maka fakta saya menyatakan orang berikutnya yang saya kasih warna biru adalah orang Indonesia gitu ini fakta nih perhatikan baik-baik fakta pertama fakta fakta kesatu yang saya punya orang pertama adalah orang Indonesia fakta kedua yang saya punya kalau saya ambil sembarang orang di barisan lalu dari orang pertama sampai sembarang orang itu adalah orang Indonesia maka fakta saya menyatakan orang berikutnya pasti orang Indonesia pertanyaan apakah semuanya orang Indonesia ya atau tidak tidak Bu tidak yang lain belum bisa dipastikan Bu oke saya ke Aidil dulu kenapa tidak karena bisa dibilang di fakta kedua jika orang Indonesia jika yang di Ibu Garis bawahi dengan warna merah itu orang Indonesia karena itu masih dalam ini Bu masih dalam pernyataan yang ragu-ragu Bu oh gitu Raihan alasannya apa Raihan alasannya hampir sama seperti hari dulu statement the next person is Indonesian itu masih bisa dibilang ragu-ragu juga kenapa kalian menjudge bukan menjudge menganggap bahwa itu adalah pernyataan yang ragu-ragu bisa kok diragukan gitu pernyataan itu menurut saya sih Bu karena pernyatanya itu masih bisa dibilang masih belum bisa dimanfaatkan karena masih menggunakan kata jika Bu ada kata jika di sini iya jika jika maka yang lain saya pengen dengar komentar yang lain ada gak yang berpendapat beda ada dong saya semua Indonesia kenapa kenapa Mayer jadi kan itu semua ada fakta jadi kalau misalnya kita nge-click orang random jadi kalau kita mikirnya random itu pasti semua bisa di-click jadi semua orang itu bisa di-click jadi apapun itu pasti jendak sepersenya itu pas Indonesia dengar saya gitu karena random itu bisa aja semua salah satunya di-click bisa aja dia pick point sampai di akhir ada yang sepedapat dengan Mayer yang lain apa abstain apa yang jawabannya apakah semuanya orang Indonesia ngacung yang bilang ya raise hand raise hand ngacung pakai zoom ngacung pakai zoom bisa gak sih raise hand oh bisa tuh bisa tuh yang bilang ya Mayer kamu gak raise hand tadi bilang iya yang bilang iya siapa udah ini sisanya tidak berarti atau gak tahu yang lainnya tidak oke turun yang yang masih berpendapat bahwa jawabannya adalah tidak apakah semuanya orang Indonesia jawabannya adalah tidak siapa nih raise hand yang tidak oke yang tidak ada lagi yang menjawab tidak saya pengen tahu gak akan kasih nilai jelek gak saya tuh pengen tahu justru dari situ saya tahu apa yang harus saya perbuat dengan yang kalian pikirkan oke ini yang tidak yang jawabannya tidak ya Adin kenapa gambar love mabu salah kepencet yang tidak yang tidak oke oke ada dua kubur disini baik-baik jadi oke sip-sip udah-udah turunin tangannya jawabannya yang benar adalah iya semua adalah orang Indonesia kenapa saya kasih tahu mana tulisan saya saya mau nulis kok jawabannya iya sih bu lihat kalimat ini 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 adalah fakta fakta jadi bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan enggak ini fakta kalau fakta itu ya faktanya begitu gitu kalau ini kan ambil sembarang orang di barisan kalau dari orang pertama sampai orang tersebut sampai sembarang orang itu dari Indonesia maka yang berikutnya adalah orang Indonesia juga nah maka dan kita lakukan itu berulang kali saya ambil sembarang orang nah saya paham saya paham kenapa pernyataan saya karis bawah ini bisa dimaknai berbeda kata jika iya kalau Indonesia kalau tidak gitu kan nah inilah inilah yang disebut sebagai induksi matematika induksi matematis gitu jadi nantinya kita akan melakukan pembuktian apakah semuanya Indonesia oh bukan kita akan melakukan pembuktian mirip seperti ini apakah pernyataan matematika itu benar untuk semua bilangan asli nah kita akan menggunakan fakta-fakta yang ada kita gunakan prinsip induksi matematis ini untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan matematika itu dulu ya yuk saya balik ke sini aduh pusing enggak apa-apa yuk saya masuk ke induksi matematika saya ulang lagi penjelasan yang sudah pernah kalian dapatkan di log mat di logika matematika bahwa pada dasarnya induksi matematika adalah sebuah pembuktian deduktif yang merupakan teknik pembuktian yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku benar atau berlaku biasanya cuma cukup dengan berlaku untuk semua bilangan bulat non-negatif bilangan asli ya non-negatif aja kalau bilang asli kan dari 1, 2, 3 kalau non-negatif kan 0 juga ikut masuk ini adalah definisi dari induksi matematis kita akan menggunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku benar nah ini sengaja saya review di awal karena di pertemuan berikutnya kita akan pakai induksi matematika untuk membuktikan kebenaran algoritma yuk kita lihat kalian ulang lagi review lagi induksi matematika dinyatakan bahwa untuk menyatakan bahwa suatu pernyataan itu berlaku untuk semua bilangan bulat non-negatif kita harus memiliki fakta-fakta fakta pertama kita harus membuktikan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk nilai satu atau ini kurang ya atau apapun nilai basis kalau kalau di ilustrasi domino tadi ya dia berlaku untuk domino yang awal kemudian kita juga harus membuktikan bahwa pernyataan suatu pernyataan pernyataan matematika ya maksud ya juga berlaku benar untuk nilai n plus satu gitu nah ini kan mirip sama tadi jika pernyataan tersebut berlaku untuk suatu n tertentu maka dia juga harus benar untuk nilai n plus satu inilah induksi matematika dengan demikian dengan seperti ini kalau dua fakta ini bisa kita buktikan benar maka maka saya bisa menyatakan bahwa nantinya suatu pernyataan matematika akan berlaku benar untuk semua bilangan bulat non negatif ini mirip dengan fakta tadi ya fakta barisan orang Indonesia gitu tapi kan belum tentu ini ada kata if disini ini kata penemu induksi matematika begitu gitu ya untuk membuktikan kemudian penggiatan matematika udah terima aja gak bisa dong nah kita mulai masuk ke istilah resmi yang dipakai fakta fakta pertama itu biasa disebut sebagai basis induksi saya hapus dulu biar gak binung basis induksi fakta kedua disebut sebagai hipotesis induksi gitu ya ini adalah jadi nanti kalian untuk membuktikan kalau di induksi matematika kalau kalian ingat lagi kalian harus membuktikan basis induksinya itu benar kemudian kalian juga harus membuktikan di bagian hipotesis juga benar yuk ini saya skip kalian bisa baca sendiri di lecture note saya mau ke langkah induksi matematika nah ini saya formulasikan lagi dalam bahasa indonesia ada di lecture note ya ini ya wait sebentar sebentar terima Terima kasih. 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 yuk contoh kita lihat lecture notes lecture notes nya kayak gini file pdf ini ya ada di LMS isinya kayak gini yuk saya kasih contoh pembuktian menggunakan induksi matematika, tadi kita sampai sini misal saya punya saya mau nulis saya punya pernyataan matematika 1 tambah 2 tambah titik tambah n sama dengan n kali n plus 1 per 2 kita dibintang untuk membuktikan bahwa pernyataan ini pernyataan matematika ini berlaku untuk semua n yang termasuk ke dalam bilangan non negatif misalkan kita sebut saja pernyataan ini saya kasih nama dengan Pn Pn sama dengan 1 tambah 2 tambah n sama dengan n kali n plus 1 per 2 saya kasih nama Pn terus saya menggunakan induksi matematika untuk membuktikan itu wait, saya gedein dulu supaya kalian bisa lihat lebih jelas nah kita pakai induksi matematika yang pertama langkah pertama kita buktikan di bagian basis induksinya basis induksi saya pakai nilai n sama dengan 1 nggak usah pakai 0 karena kalau 0 kalian dapat nilai berapa nanti nggak bisa ya pakai 1 aja pakai 1 kalian masukin 1 gitu ya sama dengan n nya adalah 1 ini 1 jadi sini 1 sini 1 kali 1 per 1 dibagi 2 sama dengan 1 oh kalau kayak gitu untuk nilai n sama dengan 1 yang dia dapatkan adalah sama dengan 1 oh berarti pembuktian pada basisnya benar bisa diikutin sampai disini bisa lah ya bisa bu maksa saya sehingga P1 adalah benar kalian boleh pakai notasi lain selain P pakai S pakai F nggak salah yuk kita ambil langkah kedua kita lanjutkan langkah kedua itu pengambilan hipotesis induksi hipotesis induksinya seperti apa nah ini dia kita memisalkan namanya hipotesis hipotesis itu asumsi atau dugaan yang belum tentu benar tapi kita duga kita memiliki dugaan kuat asumsi kuat bahwa dia benar itu namanya hipotesis misalkan untuk sembarang nilai J yang dia ada pada N PJ itu benar yaitu kita asumsikan bahwa dia itu benar si pernyataan tadi saya ubah aja dari N ke J ya kan sama ini nggak berubah saya asumsikan bahwa dia itu benar asumsikan aja dia benar maka maka saya harus membuktikan hipotesis tersebut membuktikannya dengan cara kita akan membuktikan ADB akan dibuktikan bahwa gitu ya ADB bahwa J plus 1 nya itu juga benar ini yang harus kita buktikan di induksi matematika saya ulang saya ulang di hipotesis saya menyatakan saya asumsikan bahwa pernyataan ini itu benar untuk nilai J maka saya harus membuktikan bahwa nilai untuk J plus 1 dia juga harus benar kenapa harus J plus 1 dibuktikan benar karena induksi matematika menyatakan seperti itu gitu itu kata siapa sih harus J plus 1 dibuktikan benar kata induksi matematika bukan kata saya maka disini saya harus membuktikan bahwa P plus 1 itu juga benar ya kan nah P J plus 1 itu benar itu gimana caranya hasilnya harus seperti apa kalau tadi P J itu kan cuma sampai sini ini kan P J P J kan maka kalau J plus 1 saya harus tambahkan J plus 1 disini kenapa kayak gitu karena lihat ini kan cuma 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai yang ke J maka kalau ada J plus 1 berarti ya tinggal ditambahkan saja J plus 1 disini atau ini cuma operasi penjumlahan saja oleh karena itu maka yang tadinya disini itu adalah tadi kan P J itu gini ya J kali J plus 1 dibagi 2 ini kan maka untuk P J plus 1 ini akan berubah menjadi yang J nya jadi J plus 1 kemudian disini J plus 1 saya tambahin 1 jadi J plus 2 ini angka 2 nya tetap oh kalau kayak gitu kita harus membuktikan bahwa P J plus 1 itu akan memenuhi ini dia harus kayak gini ya itu udah benar nggak bisa dibuktikan lagi ya pokoknya kayak gini kita harus membuktikan bahwa P J plus 1 itu sama dengan kayak gini nah cara membuktikannya kalian sudah tahu saya review saja disini mulai dari sini 1 ditambah 2 tambah sekian ini kan P J plus 1 saya jabarkan disini ya P J plus 1 adalah seperti ini ini karena J plus 1 sama dengan ini adalah P J P J ya ini ya disini saya tambahkan J plus 1 ini adalah P J saya tambahkan J plus 1 ini dari sini terus saya jabarkan ini saya gabungin sama-sama saya bagi 2 ini jadi 2 J plus 1 terus saya gabungkan persamaan ini menjadi J kuadrat tambah 3 J tambah 2 bu cepet bu saya udah saya udah ngerti bagian ya sabar terus saya elaborasi menjadi J plus 1 kali J plus 2 per 2 dari sini ke sini lihat ternyata ternyata persamaan saya hasil pembuktian saya disini itu sama dengan yang tadi berusaha kita buktikan oh dengan demikian pembuktian induksinya adalah terbukti pembuktian induksinya terbukti gitu ada pertanyaan? enggak ada? kalau waktu kita udah hampir habis sorry kalau ada yang mau nanya boleh di WA Jafri kalau malu nanya di forum boleh nanya di telegram enggak masalah jangan takut untuk nanya jangan malu untuk nanya enggak ada pertanyaan yang bodoh saya tidak pernah menganggap pertanyaan apapun itu stupid question enggak semuanya pertanyaan yang baik enggak apa-apa maaf bu yang bertanya ini yang terkait di LMS bu itu forum diskusi wajib diisi enggak bu? pertanyaan mahasiswa diwajibkan enggak sih? enggak usah bu enggak usah bu siap bu terima kasih nah saya balik lagi sebagai penutup di slide saya ada di LMS slide-nya sudah ada di sana ini saya sudah jabarkan di sini ya versi ringkasnya dalam satu slide bagaimana cara membuktikan bahwa pernyataan tadi itu benar ini dalam satu slide tadi kan dalam beberapa halaman dalam satu slide kayak gini cara pembuktiannya nah terus ini untuk minggu depan nah si induksi matematika tadi akan kalian pakai untuk membangun loop invariant nantinya sorry salah saya saya andu pernyataannya induksi matematika yang tadi akan kalian pakai untuk membuktikan kebenaran algoritma dengan cara membuktikan kebenaran dari loop invariant loop invariant ada istilah baru apa itu untuk minggu depan ya nah loop invariant ini loop invariant inilah yang akan membantu kita memahami mengapa suatu algoritma itu benar begitu tuh duh kok udah sampe sini saya tadi mau bikin video saya kok gak ada ya wait salah kayaknya slide sebentar saya punya dua contoh sebenarnya kalian gak akan selesai hari ini waktu kita sudah habis tapi gak apa-apa saya berharap kalian bisa melakukannya di waktu berikutnya oh iya slide saya salah yang di yang di LMS bukan yang kayak gini bukan saya tunjukin ya sebentar oh ini dia benar saya salah slide ternyata ini lengkapnya kalau pengen dalam untuk video bisa lihat di contoh dash induksi dash matematis satu mulai menit ke delapan kira-kira gitu ya bagi yang belum faham bagi yang sudah faham gak usah nonton videonya nah ada contoh kedua lihat saya gak kasih disini karena waktunya habis ikuti video pendek ini untuk contoh induksi matematis dua mulai menit detik ke 39 kok ada iklannya ayo ini ya setiap aja langsung wait salah yang ini contoh induksi matematika yang ini nah nonton videonya ya review sebentar karena kalian ada PR untuk membuktikan kebenaran pernyataan matematika menggunakan induksi matematika ikutin videonya perhatikan baik-baik sambil kalian mereview induksi matematika terus nah nanti kalian bisa mengerjakan kuis dan PR begitu panjang juga ini keluar dua SKS melelahkan nah gitu ya ada pertanyaan tentang LMS gak ada ya ini restricted karena kalian harus menyelesaikan aktivitas sebelumnya kemudian PR kalian bisa kerjakan maksimal tiga orang dalam satu kelompok tapi submission tetap setiap orang ya dikasih tahu kelompoknya siapa aja mengerjain sendirian boleh dalam kelompok boleh diskusi dengan teman boleh nama PR namanya PR itu boleh diskusi kalau ujian gak boleh diskusi kalau PR boleh diskusi diskusi ya bukan cuma sekedar nyalin atau kopas milik teman gitu ya ya diskusi bukan kopas ada pertanyaan izin bertanya Bu berarti itu kuis sama PRnya itu gak jauh-jauh dari materi yang Ibu presentasi kan hari ini kan yes betul oke itu aja Bu terima kasih jadi pelajari materinya hari ini apa yang saya sampaikan ada di LMS kalau kalian memperhatikan kuliah saya dari tadi setengah tiga sampai sekarang kayaknya langsung bisa jawab kuisnya karena kuisnya cuma 8 pertanyaan pertanyaan sederhana gitu ya kalau memperhatikan juga bisa langsung ngerjain PRnya gitu ya nah mulai minggu depan siap-siap materinya udah mulai lebih rumit kalian akan butuh alat tulis dan mulai ngikutin nulis mulai kotret yang seperti saya janjikan mata kuliah ini akan menjadi mata kuliah yang sulit tapi bukan mustahil sangat mudah untuk dikuasai gitu ya oke waktu kita sudah habis kita lanjutkan diskusi di grup atau kalau kalian mau Jafri boleh baik terima kasih atas perhatiannya silahkan lanjutkan aktivitas kita ketemu lagi ke depan insya Allah ya saya stop share stop record selamat menikmati selamat menikmati